Intro Selamat pagi dalam bilik kali ini dengan tema devosi kepada Bunda Maria Sahabat bilik dan putra putri Maria yang terkasih setiap tahun kita diingatkan kembali seperti yang tertulis dalam penanggalan liturgi tahun 2022 tahun C yang disusun oleh Komisi Liturgi KWI menyapa kita demikian Bulan Mei adalah bulan Maria dengan tema permenungan kita adalah Maria sebagai Bunda Allah Teotokos Umat dianjurkan untuk mendalami misteri kealahan Kristus yang bangkit serta peranan Bundanya yang adalah juga Bunda Gereja maka bilik kali ini pun mengajak kita untuk memahami devosi kepada Bunda Maria Bunda Allah dan Bunda Gereja maka anjuran praksis pastoral yakni oleh KWI Komisi Liturgi mengharapkan bulan Maria dibuka dan ditutup dengan perayaan ekaristi untuk umat di paroki masing-masing nah agar kita semakin akrab dan dekat dengan Bunda Allah Bunda Gereja kita pun diajak untuk meningkatkan ulah kesalahan atau kebaktian hidup kita dengan berdevusi kepada Bunda Maria untuk itu saya akan mengajak kita memahami terlebih dahulu apa itu devosi istilah devosi ini diambil dari kata devotion yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi bakti yang artinya penyerahan diri sepenuh hati dalam sikap doa yang membuat orang beriman ini menjadi sangat tanggap kepada kehendak Allah ingat tanggap kepada kehendak Allah itu berarti devosi kepada Bunda Maria itu mengajak kita untuk pusat perhatian kita lebih kepada Allah melalui Bunda Allah oleh karena itu sahabat bilik yang terkasih konteksnya kita devosi kepada Bunda Maria artinya bahwa bakti atau penyerahan diri sepenuh hati dalam sikap doa dan sikap batin kita untuk menghormati Bunda Maria dalam bahasa konstitusi dogmatis tentang gereja lumen jensium bab 4 memberi judul demikian kebaktian kepada santa perawan dalam gereja yang dijelaskan dalam dua artikel yang sangat panjang artikel 66 judulnya makna dan dasar bakti kepada santa perawan dan artikel 67 semangat mewartakan sabda dan kebangkitan kepada santa perawan itu berarti gereja juga mengajak kita untuk merenungkan devosi ini sebagai sebuah bakti kita menghormati Bunda Maria yang kita anggap dekat yang senantiasa juga menolong membantu kita berantara kita kepada Allah atau putranya Yesus Kristus maka di bulan Mei kita diajak untuk berjalan bersama Maria untuk apa meningkatkan hidup iman kita jadi devosi itu mengajak kita juga untuk meningkatkan hidup iman ini supaya menjadi lebih teguh lebih kuat salah satunya berjalan bersama Maria dalam doa bersama Maria macam-macam entah itu novena tiga kali salam Maria doa rosario dan doa gelar-gelar Maria yang lain yang sudah diakui resmi oleh gereja Fatikan Roma saudari dan saudara sahabat bilik yang terkasih putra putri Maria hal ini juga dengan devosi kepada bunda Maria kita pun diajak untuk semakin meneladani satu semangat ketekunan Maria kesetiaan seorang bunda Allah atas tugas yang ia terima sebagai seorang hamba mulai awal sampai akhir sampai ia diangkat ke surga kesetiaan dan ketaatan aku ini hamba Tuhan maka ketika kita mendaraskan rosario atau butiran Maria membantu kita mengingat mengajak kita untuk semakin menyadari keagungan Allah dengan sikap rendah hati yang dimiliki Maria sehingga kita juga menjadi pengikut Kristus meneladani Maria yang sangat rendah hati ketika kita melaksanakan doa-doa atau bakti atau devosi kepada Maria oleh karena itu umat beriman dan sahabat bilik yang terkasih devosi kepada bunda Maria menjadi tindakan atau ulah kesalahan yang diajak atau hendaknya setiap umat beriman melaksanakan itu sebagai suatu bentuk penyerahan diri ungkapan batin dengan bersama Maria kita mampu juga berjalan sebagai seorang rasul seorang pribadi dengan semangat penyerahan diri yang total mari sahabat bilik yang terkasih dengan menghayati merenungkan keunggulan keunggulan kebajikan semangat hidup Maria kita pun diajak untuk semakin hari dan kita pun semakin menyuarakan suara kehendak Allah sebagai putra-putri yang sangat mencintai Maria dan meneladani keutamaan keutamaannya maka mari kita meningkatkan iman kita dengan semakin dekat dan berjalan bersama Bunda Maria Bunda Allah di bulan Maria ini dengan terus mendoakan juga intensi khusus untuk perdamaian dunia Ukraina dan Rusia pada Bunda Allah Bunda gereja Bunda kita semua Bunda penolong abadi doakanlah kami amin selamat dikatakan dikatakan